Semangat membangun diri lewat karya, nyata juga saya lihat dari komunitas di Fabul Blora. Di tengah keterbatasan, ternyata teman-teman baru saya ini pembatik handal loh. Saya melihat karya luar biasa, tercipta dari imajinasi liar berpadu keahlian tangan yang cekatan. Allah memang adil. Dalam keterbatasan fisik yang mereka alami, Allah titipkan keterampilan yang membuat mereka memang tak bisa dipandang sebelah mata. Meski pandemi, kita harus semangat terus untuk berkarya. Nah, komunitas yang satu ini punya karya yang spesial loh. Penasaran gak? Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, Ibu Rind. Assalamualaikum. Seru banget sih. Iya. Terus Sofia juga keren, Bu. Cepet banget ya. Ini perasaan baru tadi saya cap, Bu. Iya. Udah kayak gini. Saya jadi pengen ikut-ikut dia nyoba. Ah, boleh? Serius, gak apa-apa? Boleh, gak apa-apa. Eh, pengen. Ini kemana? Takut salah. Ini diangkat, set-set-set, gak apa-apa. Ibu. Mampu breber dikit, Ibu. Gak apa-apa. Saya mudahan aja, Bu. Takut makan ngancurin. Ya namanya breber itu juga nanti jadi motik. Wah, jadi itu tetap cantik ya, Bu. Tetap cantik. Tapi ini saya lihat ya, Bu. Selain batiknya yang emang cantik banget, Masya Allah. Kisahnya, Bu. Kok ini bisa sih, Ibu. Sama teman-teman disabilitas lainnya tuh. Kepikiran buat bikin batik ini. Iya. Ini buat motivasi batik COVID. Ini kan karena di masa pandemi ini kan teman-teman ini gak kerja sama sekali ya. Jadi kami ini sangat menggantungkan kepada batik ini. Ini batik gak laku-laku. Terus kami membuat dari Mas Ngapur sendiri punya ide. Ide pengen membaca motif corona. Jadi dengan membuat motif batik corona ini, laku banyak lah. Wow. Dari motif ini, dari ide-ide Mas Ngapur ini. Ini menjadikan dari OPD-OPD ini membeli dan pesan ke batik COVID ini kepada kami. Jadi teman-teman bisa bekerja lagi dan bisa berani. Masya Allah, Ibu. Berkahnya banyak banget, Bu. Juga membeli beli ini kan. Juga sama juga itu membantu teman-teman supaya bisa bekerja. Supaya bisa terus berdaya, berkarya. Masya Allah. Bapak, Ibu semuanya semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan semua isiarnya. Amin. Komunitas di Fabul Blora terbentuk pada tahun 2011. Adalah Abdul Ghafur yang menginisiasi pembentukannya. Tujuannya, saling menguatkan bahwa mereka bisa berdiri sendiri. Karena bukan rahasia lagi. Kaum di Fabul suka dipandang lemah atau hanya dianggap bisa bergantung pada orang lain. Berkumpul itu sangat dibutuhkan sekali untuk teman-teman disabilitas, untuk saling memotivasi diri mereka dan juga untuk saling membina kesatuan dan persatuan, yaitu kebutuhan mereka juga bisa terakomodir dengan bertemunya dengan teman-teman yang lain. Salah satunya untuk jual-beli dan juga untuk kegiatan bagaimana mereka bekerja gitu. Ghafur dan anggota DBM lainnya berharap pemasaran batik corona mampu menyebar luas dan diminati masyarakat. Saat ini penjualan dan pemasaran masih dilakukan oleh para anggotanya sendiri. Dan kisah mereka pun jadi bukti bahwa Allah selalu bersama orang yang sabar dan terus ikhtiar membangun dirinya menjadi lebih baik dan baik lagi. Hingga ajal benar-benar menjemput nanti. Terima kasih telah menonton!